Terus lagi, saya Siti Cenar melanjutkan kritiknya. Jakab, Naya Haji, Kemekah. Itu pun palsu semuanya. Hayo! Shalom sahabat kerja Youtube dan kesaksian rohani. Sebelum memulai video ini, saudara tolong bantu klik tombol subscribe ya dan klik tombol loncengnya, agar ketika video baru muncul akan terupdate. Dukung channel ini untuk 1 juta subscribe dan terus memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial, khususnya Youtube. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom sahabat kerja Youtube, bagaimana kabarnya? Bapak ibu semua tentu luar biasa. Nah, saudaraku, saya ingin belajar kita semua untuk melihat sebuah cuplikan video di mana video tersebut pastinya nanti akan sangat mencelengkan ketika kita menandang pemaparan dari seorang bapak di mana beliau banyak setari. Mereka mengugapkan fakta-fakta-fakta yang sangat melejutkan kita semua. Makanya, khusus kepada RT-006, sebelum nonton video ini, tempat dan hati dan pikiran saudara di tempat yang meplau ya. Sehingga saudara bisa menyibat, melihat, mendengar sampai selesai. Jangan belum apa-apa saudara dan saudari menginap, mencati maki, mengolok-olok. Dan, sebagaimana, ya, saat ini terjadi sering, cibiran-cibiran kuat. Sebagaimana, nontonlah dulu gitu ya, dengan akal sehat. Sebelum berkomentar yang sangat menyakitkan gitu kan. Dan, pergunaan tantangan saudara, ya, pergunaan tantangan saudara sebaik mungkin, sebijak mungkin di dalam saudara berkomentar. Mari sama-sama kita saksikan apa yang membuat, wow, cerita, cupikan yang ini. Ketika kita menendam, nantinya penjelasan daripada beliau, seorang bapak yang selama ini jarang sekali ada orang yang mengungkap kerana sebuah hal yang tentunya sangat mewujudkan banyak pihak. Ya, apalagi di internet banyak berani bersuara. Ini nilai plus, ya. Biar mulai berani bersuara, banyak yang berani berbicara, ya, tentunya tetap masih dalam koridornya hukum. Sehingga tidak bertentangan dengan hukum juga, gitu. Tidak menyakiti ataupun tidak menghina dan masuk, tidak masuk ataupun penista agama, gitu, ya. Bila ada orang yang tidak senang, bisa saja dilaporkan. Tetapi kalau kita menempatkan hati dan pikiran kita di tempat yang netra dan kita mendengar apa yang disampaikan oleh bapak tersebut, tidak ada hal yang membuat kita tersinggung. Jadi, langsung saja kita saksikan sama-sama bagaimana cukrikan video berikut ini. Terus lagi, saya Siti Jenar melanjutkan kritiknya. Cakap, Nay Haji, ke Mekah. Itu pun palsu semuanya. Ini kalau tidak dicernati sungguh-sungguh, timbul kegaduhan, kan, yang bisa mengakibatkan perselisihan hingga peperangan antar sesama umat. Kenapa dan mengapa yang jakat, yang haji, dikatakan sudah palsu semua oleh saya Siti Jenar? Ini juga perlu pengkajian. Tidak bisa dan tidak boleh ditelan mentahan. Kenapa dan mengapa? Semua yang jakat dan haji, dikatakan sudah palsu semua oleh saya Siti Jenar. Karena jakat dan haji dijadikan media sarana untuk berego, pangrih, dan berarokan. Contoh buktinya apa? Jakat dan haji, inilah. Jakat dan haji, inilah. Sarana atau media pamer yang paling mudah dan dominan. Dan fenomenal. Terjadi sejak zaman para wali di Tanah Jawa pada masa itu. Hingga sekarang. Sudah haji, Pak. Sudah. Sudah haji, Bu. Sudah. Lain, ada aksaraha di depan nama saya. Kalau tidak ada kata haji, ketika disapa, kejut wajahnya. Bikin kartu nama, papan nama, tempat usaha, tempat bisnis, dicantumkan tuh hajinya. Sampai nama-nama pokok dan nama jalan ada huruf H-nya. Sebagai tanda, pengenal. Kalau orang tersebut sudah haji. Begitu juga dengan jakat. Ayo, ayo. Jakat. Untuk tabungan akhirat. Jakat yang terkumpul hari ini dari si A sekian. Dari si B sekian. Dari si C sekian. Dari si E sekian. Karena si D tidak disebutkan dalam pengumuman tadi. Setelahnya. Si D ini instruksi. Bahkan protes tuh. Kok nama saya tidak disebut tadi, Bro. Padahal ketika saya melihat dapar nama pemberi jakat, gue lebih banyak loh ngasihnya. Banten. Kalau ada nama haji, poso, wijaya. Atau haja, tisi, wijiyi. Harusnya ada juga kan. Nama salat, poso, wijaya. Puasa, tisi, wijiyi. Dan lain-lain sebagainya. Haji itu kan salah satu dari bentuk ibadah. Salat juga ibadah kan. Puasa pun ibadah. Jakat juga ibadah. Kenapa haji dicantumkan? Salat, puasa, jakat tidak dicantumkan. Tidak adil itu namanya. Harus lengkap dan komplit mencantumkannya. Karena itu adalah ibadah semua. Sehingganya tersebut seperti ini. Ibu atau bapak-bapak. Haji. Salat, jakat, puasa. Toso, wijaya. Dan lain-lain sebagainya. Dan tenang. Itu baru adil. Karena sebab itu, saya Siti Jenar mengatakan atau mengatain jakat haji itu sudah palsu semua. Jadi tidak perlu. Lawang sudah tidak nurni lagi maksudnya. Tidak lillahi ta'ala. Kata sudah palsu semua. Berarti dulu asli kan. Tidak palsu seperti saat-saat ini. Selanjutnya. Saya Siti Jenar melanjutkan kritikannya. Seperti ini. Surga neraka itu bukan tujuan. Orang-orang mu'min telah keliru. Karena menjalankan salat. Para ulama menyesatkan manusia dengan menipu mereka jungkir balik lima kali. Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya untuk memohon imbalan surga dan dihindarkan dari neraka. Orang seperti itu sungguh bodoh dan tidak tahu diri. Kalau orang menyadari bahwa salat itu dilakukan karena merupakan kebutuhan diri manusia itu sendiri untuk menyembah Tuhannya. Manusia ternyata tidak menyadari keserakannya. Sehingga meminta imbalan surga dan dihindarkan dari neraka. Orang-orang telah terbius oleh para ulama. Sehingga mereka suka berzikir atau birit dan disibukkan oleh kegiatan menghitung pahala di setiap harinya untuk ditukarkan dengan surga dan karena takut neraka. Nah, bagian kritik inilah bagian kritik inilah yang kemudian bagi para santri atau murid yang tersadarkan dari kekeliruannya berpindah guru kepada Sesi Ticenar. Sedangkan yang tersinggung dan merasa terhina sakit hati kemudian melaporkannya kepada guru mereka masing-masing yaitu para wali lainnya. Sedangkan para wali itu sendiri tidak mencermati terlebih dahulu aduan dari para santrinya tersebut. Langsung ditanggapi begitu saja. dan langsung mengambil keputusan tegas bahwa Sesi Ticenar telah sesat dan menyesatkan orang lain. Kemudian terjadilah perselisihan antar sesama wali yang secaranya diabadikan hingga saat ini namun tidak sesuai dengan kejadian yang sesungguhnya. Itulah kejamnya politik agama. Cewuh lebih kejam daripada politik negara. kritik dan seh Siti Jenar terhadap para santri atau murid-murid wali lainnya ini kalau dibahasakan lainnya seperti ini arti maksud dan tujuannya kita itu belum bersungguh-sungguh dalam beriman dan mengerjakan ibadah kepada Allah. Kita belum benar-benar merindukan Allah. Belum lurus menuju Allah. Belum ilahi roji'un. Itu arti maksud dan tujuan daripada kritik seh Siti Jenar. Kita masih berhenti di suatu tempat untuk melakukan transaksi bisnis atau berdagang. Ibadah apapun yang kita lakukan selalu dihitung-hitung sudah berapa banyak jumlahnya. Sudah berapa kali putaran? Sudah berapa kali putaran nih? Tasbeh gue. Kalau 10 kali putaran berarti gue sudah memuja dan memuji asma Allah seribu kali. Alhamdulillah. Sudah layak dijual untuk dipukarkan dengan keselamatan atau rejeki. Nanti kalau putarannya kalau putaran tasbehnya sudah semiliar kali penukarnya penukarannya sudah bukan keselamatan dan rejeki lagi itu naik selevel lebih tinggi yaitu sudah pantas untuk dipukar dengan surga. semakin panjang dan semakin besar tasbehnya wah ini pasti orang suci orang ahli ibadah itu kan yang ada di pikiran kita selama ini tiap kali melakukan ibadah selalu dihitung dan dijadikan tabungan sewaktu-waktu kalau tabungan hitungan ibadah ini sudah ribuan jumlahnya kemudian ditukar dijual ditransaksikan sama Allah lalu nunggu-nunggu imbalan dari ibadah yang sudah ditransaksikan tadi final intinya kan imbalan surga itu tadi ditukar dengan surga dan dihindarkan dari neraka iya kan itu kan yang ada di kepala kita selama ini tidak apa-apalah saya sengsara di dunia karena seluruh harta kekayaan saya saya sedekahkan kepada fakir miskin orang jumbo yatim piatu dan habis saya gunakan untuk modal ibadah toh nanti di surga ada sungai susu ada kolam madu ada bidadari 7 pulih 7 dan lain-lain sebagainya ayo jihad ini perintah Allah supaya masuk surga yang masih berjaga kalau sampai mati ketika berjihad jangan takut jangan raku nanti di surga akan mendapatkan bidadari 77 takbir tiga kali Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar bom diledakkan bom bunuh dirinya huri aku dapat bidadari 77 di surga kalau yang perempuan dapat 77 bidadara kempor kempor tuh cewek ngelayani 77 lelaki hehehe 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 eh dan tenang hehehe di luar radar kesadarannya ruh itu tidak mempunyai kelamin tidak memiliki sahwat atau napsu mau diapain tuh 77 bidadari di surga dan bidadara 77 tadi mau ngapain mau diapain lawang tidak punya kelamin tidak punya sahwat tidak punya napsu hmm pikirannya surga melulu bidadari bidadara melulu terus omlohnya selalu di luar area zona sinyal sehingganya tidak nyambung lagi lagi-lagi tidak nyambung mungkin pada level-level pertama atau dasar oke lah seperti anak-anak kecil yang kalau mau salat diiming-iming nanti saya kasih hadiah baju baru uang jajan dan lain-lain sebagainya kalau tidak salat nanti tidak saya ajak jalan-jalan diancam nanti tidak diajak jalan-jalan tidak saya kasih boneka atau mobil-mobilan itulah tingkatan atau level tentang surga dan neraka lah lihat terus kita yang sudah merasa dewasa tua sepuh pinter masa iya level atau tingkatan keimanannya masih di level surga dan neraka yang selama ini dijadikan alat untuk mengiming-imingi anak-anak kecil itu tadi itulah bahasa kata lainnya dari kritik seh Siti Jenar kepada para murid atau para santri-santrinya wali-wali lainnya sadat salat puasa jakat haji sepertinya seperti sadat salat puasa jakat haji seperti yang dimaksud oleh seh Siti Jenar itu tadi dijadikan untuk mengkritik uang edan bagu untuk mendebat uang edan bagu untuk menghalangi kebajikan uang edan bagu edan menang yotak yotak re re percayalah surga neraka itu letaknya pada setiap diri manusia itu sendiri dan adanya di dunia ini bukan nanti di akhirat atau bukan seseorang yang kehidupannya kaya raya miliarder bergeliman harta tahta wanita atau lelaki rumahnya mewah kendaraannya mewah tapi rumahnya diberi pagar baja setinggi langit karena takut dan khawatir kalau-kalau ada perangkok masuk mencuri harta bendanya pagi-pagi pergi-pagi pulang sore bahkan ada kalanya pulang larut malam sampai di rumah istrinya selingkuh karena kesepian sebab suaminya jarang pulang atau dirinya sendiri yang selingkuh di luar rumah karena kebelet pipis tidak ada toilet bukannya sampai di rumah istirahat tidur malah bertengkar atau lagi sesampainya di rumah sibuk ngitung duit dibagi untuk itu untuk ini dibayarkan untuk itu untuk ini sampai lupa kentut tidak ada santai dan tenangnya selalu gelisah kehidupannya khawatir terancam akan pesaing-pesaing bisnisnya bahkan takut kalau-kalau ada perangkok pencuri dan lain sebagainya tidur tidak nyenyak makan tidak enak istirahat tidak tenang itu loh neraka sebaliknya Wong Deso orang desa yang tinggal di lereng pogungan terpencil jauh dari keramean dengan kehidupan yang sederhana bercocok tanam di ladang tenang jiwanya bahagia kehidupannya tidak kemerungsung kalau siang bekerja setitahnya sorenya pulang ke rumah malam harinya bisa berkumpul bersama anak istrinya bersendaguro walaupun makan minum seadanya merokok semperul paribasanya namun bahagia kehidupannya tenang jiwanya itu loh surga bidadarinya bidadarinya mana pak web bidadari melulu otakmu hehehe hehehe eh dan tenang ada lagi rumahnya hanya ngekos ngontrak makan minumnya diangkringan hanya dengan nongkrong di alun-alun bersama teman-temannya medang bareng ngokok bareng sambil bersendaguro bareng bahagia tenangnya senangnya itu loh surga surga dunia beneran tuh hehehe 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 tenang yuk kita berbenah diri dalam beribadah kepada Allah jangan lagi diitung-itungan jangan lagi bertransaksi jual-beli dengan Allah Allah kurang apa sih semuanya sudah diberikan kepada kita loh kok masih minta-minta terus mengharap imbalan terus mengharap imbalan itu mengharap imbalan ini memangnya kita sudah pernah ngasih sesuatu kepada Allah ngasih jungkir balik lima kali lamanya tiga sampai lima menit itu tadi kemudian minta imbalan malu ah tahu dirilah Allah yang di setiap saatnya selalu memberi kepada seluruh yang diciptakannya tanpa terkecuali saja tidak pernah meminta imbalan apapun dari seluruh ciptaannya kita yang belum ngasih apa-apa sama Allah kok minta imbalan surga ditadari 77 hop stop tercerahkan kita semuanya salam setuhan penuh cinta kasih sayang dalam lubuk hati saya wong edan bagu yang paling dalam selamat 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 rayu 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 damai 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 tentera saya wong edan bagu naturaken sugeng rayu liring sampikolo amange yuono pinayungan mering ingkang moho suci basuki yuono teguh rayu selamat berkah selalu untuk semuanya tanpa terkecuali terutama para setul khususnya para kadang konto dan kandi anom serta sepuh saya yang senentiasa diristui yang tatmah suci hidup om santi 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 om wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih dan salam kebajikan ya itu tadi saudara kekasih yang dicimpai sahabat gereja youtube rekan-rekan semuanya saudaraku semuanya bagaimana pendapat bapak ibu setelah melihat cuplikan video yang baru saja diputarkan cuplikan video tersebut saya ambil di channel jawa nesja judulnya itu sangat membuat saya ingin melihat apa yang beliau sampaikan dan ketika saya membaca di kolom komentar di channel jawa nesja ini bapak ibu itu sangat banyak yang memberikan dukungan terhadap orang yang memberikan dukungan kepada pak web ini pak web ini pak web namanya ya saudara menyampaikan isi hatinya ya tentunya ini adalah satu hal yang sangat luar biasa ada seorang bapak yang dipanggil dengan nama pak web dalam sebutan pak web yang berani mengungkapkan isi hatinya yang berani mengungkapkan pikirannya dan tentu banyak juga orang yang sangat terhadap apa yang pak web melakukan tersebut gitu ya sampaikan di video singkap ini dan pastinya tidak dibenturkan dengan hukum penista adama terima kasih sahabat gereja youtube dan sebelumnya sebagainya saya katakan tadi ayo tempatkan hati dan pikiran saudara kita tetap bersaudara bikinkan untuk kita tetap terus neper jangan lupa saudara saudara mengatakan ini diket pembahasannya penista adama kita dengan akal sehat mari kita berpikir dengan akal sehat berpikir secara kritis itu itu saja teman-teman saudara saudara dwej youtube yang rindu memberkati perayaan kami di pedesaan dan juga terapkan aksi membangun gereja support tim kita tim lawyer dan juga tim lawyer ini terguna hanya untuk memberikan akses kepada dwej yang tidak memiliki izin tapi kita coba untuk terus mencari bagaimana solusi untuk mendapatkan surat SKB 2 Menteri dan sebagainya jadi kita kawal saudara-saudara jadi saudara-saudara yang tidak punya gereja yang tidak punya izin coba kita bantu gitu ya disitu mari kita bangun fondasi ini dengan aksi bangun gereja dan gereja yang mau dibangun ini nanti gereja tidak layak dan kita buat layak support kita ke pendalaman desa saudara-saudara untuk membangun 1 juta gereja gitu ya selama ini kan kita digugat gereja-gereja tiap bulan ditutup saudara tapi nyata kita dari gereja youtube bisa jadi nanti gereja youtube juga akan ditutup dan kita rindu untuk membuat gerakan membangun gereja jadi saudara yang dengar ini kalau mau ada gerejanya mau dibikin izinnya dan sebagainya atau dibantu untuk menjembatani bagaimana prosedur formula untuk meminta izin gereja bisa langsung ubuhi komen di bawah nanti akan kita support dari segi apa yang bisa kita bawun nah kemudian itu bisa nanti tim survei kita untuk melihat dan kita akan turun langsung disana tapi kontennya tidak kita angkat kenapa karena kontennya ini nanti bisa disalahgunakan sama pihak-pihak yang tidak berkenal biarlah perbaikan ini Tuhan yang lihat jadi problem ini kegiatan ini sangat membutuhkan support dari pekan-pekan semua dan juga doanya itu aja mungkin dari saya wartawan terima kasih Tuhan Yesus membakati kita semua God bless selamat 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 selamat